cc pertama anaknya Adi Ramdhani Nuka 2 Anuka 2 Alparitski Nuka Tilo Selvia Nurpiani tuh ada kain cuma apa kain cuma tapi ngalan budak mana pokok Hai anak pertama namanya salvia perbuatan Hai asyik woi aku aku Udin Udin kamari datang tuh Udin kmana aku nggak bikin aros deh Haris Kui memenuhi permintaan Kueni untuk Pika dengan Udin dari komunitas TikToker Bandung. Saat muncul Udin menunjukkan kalung perusahaan tempatnya dia bekerja. Walaupun mereka ini hampir setiap hari muncul di TikTok, di Facebook, Instagram, atau di Youtube. Sesungguhnya itu semua hanya untuk pekerjaan sampingan. Karena pekerjaan sampingan di medsos seperti ini memerlukan kuota internet. Maka mereka perlu pekerjaan utama yang menopang kegiatan ini. Kegiatan PK seperti ini sudah menjadi budaya lintas bangsa. Anak-anak milenial berkomunikasi lintas benua dengan Google Translate. Dan tentu saja roda perekonomian negara bergerak lewat medsos ini. Barang-barang yang dikenakan para TikToker ini banyak dicari netizen di pasaran. Jika produknya banyak di pasar menguntungkan pabrik pembuatnya, jika tidak ada di pasaran, maka peluang OMKN terbuka untuk memproduksinya. Ketika bahasa isyarat sulit dipahami, maka mereka langsung Google Translate. Ini adalah pembelajaran bahasa kekinian. Bahasa jendela dunia kini bisa diatasi dengan teknologi translate. Walaupun Haris Kuih dengan Udin berbahasa Sundar, Kuih ini dari Vietnam begitu fokus memperhatikan atau sibuk dengan Google Translate-nya untuk apa mereka semua berbuat demikian? Apakah ada manfaatnya? Jawabnya tentu saja tergantung pendidikan yang diperolehnya. Maka sekolah punya peran penting membahas manajemen medsos ini, hendaknya ada kurikulum baru untuk kepentingan bangsa di masa depan. Apa itu? Terkuatlah kini bahwa Udin sudah diterima jadi karyawan di perusahaan kereta api, apalagi saat ini kereta api cepat, kereta api listrik, Jakarta-Bandung semakin populer, masyarakat milenial papan atas. Tentu saja ada yang tertarik untuk naik kereta api hanya ingin bertemu dengan artis tiktoker Bandung bernama Udin. Sesungguhnya Kueni dari Vietnam ini tidak memahami isi dialog, namun karena nama N terus diucapkan, dia tahu kalau topiknya bicara tentang percinta dengan Kueni. Maka dia tampak tersenyum. Di samping itu PK ini menentukan pemenangnya, lihat saja angka 3.000. Rampak tertulis di layar milik Udeh, dan angka 2,8.000 tertulis di layar milik Kueni. Ini adalah netizen mereka. Dap inilah bisnis milenial. Kamu kasihan ya, dicuekin ya? Kamu dicuekin kasihan ya? Dicuekin? Apa? Artian tuh. You toktok lah. You toktok. Aku lihat oke lah, toktok apa? You lihat oke? Tentu saja bisnis masa depan semacam ini, hindaknya dipelajari di mata pelajaran ekonomi, pelajaran teknologi komputer, dan bisa juga di pelajaran moral Pancasilar dan pelajaran agama. Mengapa penting? Sayangnya banyak kaum keluarga miskin, tidak bisa menikmati pembelajaran seperti ini. Sekolah sudah digratis kah, tapi tidak bisa berangkat. Karena tidak bisa datang di sekolah tanpa adanya transportasi. Mari kita dengarkan keluhasiswa berikut ini. Motornya cuma satu. Bapak kerja pakai apa? Pakai motor. Motornya dipakai bapak? Iya. Terus ibu berangkat pakai? Bareng sama bapak. Biasanya motor, untuk ke sekolah pakai motor yang mana? Motor saudara. Oh, bukan motor yang dipakai bapak dan ibu bukan? Oh, kenapa sekarang motornya nggak ada? Saudaranya sakit, jadi ini. Jadi nggak pergi ke sekolah karena saudara yang bawa motornya itu sakit. Sudah berapa kali nggak sekolah bulan ini? Para politisi tidak menganggap terlalu penting berkampangnya tentang pentingnya angkutan gratis bagi siswa ke sekolah. Tapi bagi-bagi amplop adalah hal yang pertama. Untuk itu mari kita simak dulu persiapan pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 di salah satu daerah berikut ini. Apa yang mereka rasakan? Jangankan tantang pemilu 2024, pengembala domba ini tidak menganggap penting pendidikan tinggi. Cukup pendidikan sampai lulus SMP saja. Tentang masa depan juga sebatas ilmu yang ada di sekitar yang turun-temurun. Mondi Tato adalah wanita yang dulunya berhijab. Kini jati anak Fang karena pendidikan yang dia peroleh di pinggir jalan. Sejak keluarga orang tuanya berantakan, bersyukur bapak pengembala domba ini mengutamakan masa depan keluarganya. Apa itu? Ternyata Haris Kui sangat mempertimbangkan masa depan keluarga seperti pengembala domba di pinggir jalan tol ini. Jalan layang dibangun kereta api cepat dan ini salah satu contoh diantaranya video tentang pembangunan jalan tol di daerah Cibarusah dari Jakarta sampai di Kampek Konon. Menurut warga sekitar ceritanya seperti itu. Tapi bagaimana pembangunan yang besar-besaran mengenai jalan layang, jalan tol, kereta api cepat itu hubungannya dengan masyarakat pengembala yang ada di sekitar. Ada yang mengatakan dengan adanya jalan tol ini saya mengembala di sini tidak bisa ke sana karena terhalang jalan tol. Begitu ditanya, emang ini tempat mengembala lahannya punya siapa? Punya bapak? Bukan, ini katanya punya orang kaya yaitu orang Cina. Lah, bapak mempermasalahkan mengembala di sini tidak bisa lewat sana karena terhalang jalan tol. Kan ini lahan orang lain kalau lahan ini sudah dibangun atau dijual orang lain kemudian dibikin apa? Kan tidak bisa mengembala juga? Ya tidak bisa jawab. Yang dia pikirkan kalau lahan kosong itu adalah tempat untuk mengembala kambing, biri-biri, atau kerbau. Oke, ini barangkali bahan renungan. Duit tawaran baik, Anuka 2. Anuka 2 di MIKN. Terus? Terus, Kak. SMP. Terus? Terus SMP. Ini anjing nama langsung nikah. Ini kan ada ruang kosong sedikit. Kita ragu. Saksi ragu. Panos ragu. KPPS ragu juga. Sudah masuk ke luar ke partai. Beda hal kalau dia nyoblosnya di sini, di luar kota. Itu tidak sah, Pak. Kalau masih di garis, Pak. Garis masih kena nih. Sah, Pak. Cuali ini, sudah garis hitam ini, gak kena sama sekali. Mohon, keluar masuknya di pasir randu. Jauh. Terus, berarti anumahal matah, nah, di pasir randu. Menyanyah. Di dia mah, harga jatuh. Tauan sahabatnya. Katutup. Katutup. Awe ngangun muning, belah dituk. Muning ke dia, mohon kecegat. Gitu, cena. Eh, Mang, nama-nama itu? Sabdi. Samen. Mang, sanin. Itu memang samin. Nyahho, mang, samin. Samin, Pak, etah. Si etah, apa? Si jilun, si jilun, si jilun, si samin. Ah, etah, si samin. Dia akalan, apa memang takdir ti Allah. Emang takdir ti Allah, etah, emak. Di pasian anak itu nyantas gitu. Sejalahnya sejati itu. Hari minggu dong, mbak, sebanyak ini. Sejak kapan mulai awal-mula? Bulan haji. Bakulah, gerbu jangan pernah, enak. Gerbu jangan pernah, miara, emak. Baik, nomba kos, iya. Nah, beda, nak. Penghasilan untung, nak. Untung, nak. Mahalan penghasilan, iya. Domba. Ayo, emak, murah. Murah, emak, murah. Nah, ha. Duka. Nah, hanya. Jadi, lebih untung jual domba daripada? Domba. 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 Abdi-nya kan tos, tos, embe, karena sapi. Mengkana abdi, ayahnya tengah gaduhan sapi, tempatnya ti ayah kegok kandang, nak. Ayah kepungkur, ma'an, ayah kenenya. Ayah pake nga dama bumi putra. Jadi ti ayah kegokan, nak. Ayah nukye, ma'an, di tempat sempit, kita tiasa. Ayo, mbak Mah. Ayah nikah, sebarat kali? Sekali. Orang Bekasi, ma'an, berkenal. Ngecehnya, ayah. Ayah, ni kata. Gak senikah, denikah di, nepe, kabur, apa. Mayika tayo, nuliwiti-tilunya. Ayah. Ayah, didennya gitu? Ayah, di daerah mana? Di daerah Dio. Benar? Serius? Berarti lain ocek, berarti ya saksi hirupnya. NO, gitu? itu Nah aku nama dari akan ngatungan hiji ancin ah umum tetap tetap bertanggung jawab kali Tuna cinta Adi ya namanya pentingnya adilnya dari darjik dina al-Quran ketika hilah 234 dina al-Quran telahin dihijik ya Ula la 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 orang bisisi akan tinggalkan dina al-Quran ketika hilah 234 kalau sanggup berbuat adil kalau enggak nikah satu saja sedangkan hiji oge lo benar-benar ke Adil namun menang duit 200 ratus ribu Anda dipasihkan 200 100 mak asum ke pesak hanap teriurang mata laki itu udah ayo ayo ayo-ayoi itu terang tangan politisi dan milenial sedang sibuk dengan kampanye Bapak pengembala ini fokus pada pekerjaannya saja dia tidak peduli dengan orang yang akan memimpin negeri ini nantinya pokoknya bagi dian asal bebas mengembala domba miliknya itu saja sudah merasa bahagia misalkan besok kasih kejutan iyalah yang datang ke GBK malapargoy mau lihat son aja enggak belum tentu sampai tahu besok pada banyak tunggu tanggal 14 saja iya Anak pertama namanya Salvia perempuan yang kedua Heni anak pertama itu sekolahnya dimana dulu sampai bisa mengeluarkan cucu dua di MI tanah yang dulu dianggap tanah terlantar itu ini seluas ini ternyata ini sedang dibangun jalan tol tuh jalan tolnya sudah mulai dibangun sebaiknya pemerintah juga membangun jalan peradabah melalui internet dan message kita tahu persaingan tiktok dan YouTube begitu ketatnya jaringan terkuat internet dunia telah ditunjukkan oleh Tiongkok live streaming YouTube diduga kalah kualitasnya kayak panas sih awal kalahkan biar ngamak kayaknya guys bener-bener pokok stop hari ini lagi ter satu guys kita selipun kita ikir bukti itu tapi habis Alhamdulillah seprakna rumah tangga pengen rejeki timana wajibu berat-at pemajian dengan urang canneserokok itu inilah budaya tradisi masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga bagaimana jika Haris Kui jadi berkeluarga dengan Kueni dari Vietnam maka taruh lewat tiktok begitu intensif strategi bangsaner untuk menjaga keutuhan keluarga agar akaknya kelak tidak jadi korban seperti Mondi Tato yang mengaku jadi korban berantakannya keluarnya paksanan ini tetap optimis walau tempat usaha mengembala dombanya sudah mulai terambil oleh pembangunan jalan tol telahannya terbelah dua padahal ini lahan orang lain selamat hari pasir randu pasir randu Sukasari ta di dia mau jalan keluar Allah wuih kek keluar dari Cikampek biar aku loncat tembusnya kira-kira kayak kawetana dimana tembusnya kacilangkara apa kemana tak tetangga tetangga emang telah kukabatur gitu hahaha enggak atur nak tapi ke-tetangga hari ini yang manusia jen tapi ke-keh aja jodohnya dengan sabar upaya Pak Saner untuk mendapatkan jodoh wanita cantik dari daerah lain itu akhirnya kandas juga ternyata wanita di kampungnya begitu tumbuh doase ternyata lebih cantik yang jauh dari prediksi dulu saat dia doasa calon istrinya masih bocah sekali tidak menduga bocah itu adalah jodohnya bagaimana dengan Harris Kuyi apakah ada bayi wanita di tetangganya yang kini berangkat dewasa tinggalin mereka mereka ketahuan mau berduaan guys nensi nggak turun mereka tetap berdua jadi nyamuk jadi kaginting tepung di tempat ngangon nikah lah baru punya anak makanya anaknya jadi yang sole sekarang nikah lah tahun 82 tahun 1882 saya moda aku udah hanya pantau terus pantau terus aku udah mau beres deh daun genep opat 5-5 beda setahun dan hari nikah tihela di maha memetina diajak dia belajar kenya budak pertama tahun-pada lahir tahun dalapan tilu 82 kawin dalapan tilu moga bunda kita bisa nih langsung gitu udah kain marah rese nih mobil proyek tuh nih mobil proyek proyek jalan tol ternyata haa anko nyawa teman-teman no understand ya men i go ya hujan uang 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 marah uang marah or no no ok bye 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 sampai jumpa lagi guys ayo gimana caranya Wah nggak bisa nggak bisa sudah eh benyum ke Terima kasih. dia gua tupang hasil anak-anak dibuka kira-kira kira-kira lamun diberi duit di calon 100.000 500.000 Rek nyalog nomor maknum orang yang ngasih duit-duit terima mari kita renungkan nasib anak sekolah berikut ini setelah pemilu tahun 2024 bagaimana sekolah walau sudah berpakaian lengkap karena tidak ada kebdaraan yang mengantar ke lokasi sekolah tampaknya tidak ada calon pemimpin yang punya program menyediakan angkutan gratis buat anak sekolah mengapa tidak ada yang peduli padahal anak ini rindu sekali bersekolah tapi jalan kaki terlalu jauh akhirnya ngumpet di kamar karena malu tidak bersekolah padahal sudah berseragam itu nama guru sekarang waktu S tadi SD ya SMP guru yang masih ingat Pak Ili Mozakir Wali kelas apa guru? Guru apa? Guru IPA Guru IPA kemudian kalau untuk SMP SMP tadi SMP tadi bukan Pak Ili ya tadi SMP tadi SMA SMA Pak Nasrul 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 guru apa? Wali kelas Wali kelas sekarang kenapa hari ini tidak sekolah gara-garanya tidak ada motor tidak ada motor sebab motornya dipakai oleh ibu wah motornya cuma satu iya bapak kerja pakai apa? pakai motor motornya dipakai bapak iya terus ibu berangkat pakai? bareng sama bapak biasanya motor untuk ke sekolah pakai motor yang mana? motor saudara oh bukan motor yang dipakai bapak dan ibu bukan? oh kenapa sekarang motornya gak ada? saudaranya sakit jadi ini jadi enggak pergi ke sekolah karena saudara yang bawa motornya itu sakit sudah berapa kali enggak sekolah bulan ini? nak tau nak guna tas kecil ke ya amplop wak ini ini 11 Januari 2024 beredar video masyarakat memasukkan uang ke amplop video ini beredar menjelang pemilu tahun 2024 terdengar narator mengungkapkan 2 miliar rupiah 100 juta rupiah dengan logat bahasa Jawa dia mengatakan tanggal 11 Januari tahun 2024 apakah ini hoax? sebaiknya digunakan untuk membeli kendaraan angkutan umum untuk anak warga tidak mampu gelar berangkat bersekolah mungkin lebih bermanfaat atau ingin jadi polisi atau jadi apa? pengen tapi gak tahu harus punya cita-cita cita-citanya itu pengen jadi apa itu harus ada gambaran dari sekarang lihat kalau ada orang yang jadi juru tulis desa atau jadi lurah itu harus dipikirkan dari mulai sekarang jangan ingin membahagiakan orang tua tetapi tidak jelas harus jelas dulu pengen jadi apa bapaknya orang kampung di gunung itu jauh kemana-mana gak ada yang jualan bakso gak ada orang pedagang-pedagang yang datang ke rumah gak ada kalau makan itu hanya makan singkong aja ubi dari sawah gak ada yang dagang kalau di Sino banyak banget semata-semata ada yang dagang sebelum itu udah yang dagang iya kasihan belajar lagi belajar lagi ibunya nanti keteperan karena terlalu banyak yang jualan kaki lima ya gitu ibu dengan bapak kerjanya udah seminggu? iya dua minggu lebih udah dua minggu ini kerja ya? iya anaknya keberapa sih? baru ke satu ini anak pertama? iya adek berapa biji? dua eh berapa biji? berapa orang yang kedua laki perempuan? laki-laki laki-laki semua jadi perempuannya yang pertama iya yang nomor dua siapa namanya? rafa yang ketiga? damar damar iya sekarang kalau dari sini naik ojik ke sekolah berapa? kurang tahu sih pernah gak naik ojik dari sini di rem? enggak enggak pernah? jadi selalu diantar? bawa motor cuma motornya punya saudara oh jadi motornya itu dibawa sendiri kan yang sakit orangnya motornya makan gak sakit kan iya saudaranya gitu lah sewanya berapa? biasanya motor kalau disewa isi bensin doang sih berapa? 10.000 kadang 15 sehari jadi motornya dibawasan di parkir di sana jadi 10.000 sehari sewa berarti namanya isi bensin berangkat pagi jam berapa? enggak ini sekarang harusnya sekarang? 12 ya kalau begitu sekarang aja berangkat ke sekolah nih tadi kasih ongkos naik ojek ya ya gak apa-apa ini kalau usah udah ambil kasih udah sekolah sudah makasih ya nah gitu maksudnya itu kan jelas karena tidak sekolah gara-gara nya gak ada motor kan bisa gak mati? bisa kan jadi saya jadi saya datang ke dia langsung ditanya masalahnya emang 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 sok ayah sok ayah datang ngamplopan gitu jadi saya datang ke dia dianggap datang nyalon ke langsung ditanya amplop naman dianggap datang si ucu maaf ditelakuan asal eno datang anak lamung pemilu di pinggir jalan itu di pinggir jalan susah luar duit ngamplopan kasih ucu kasih sahang merah duit hari begitu pemilu ternyata terdipilih biak sawah biak kebun muning jual KB begitu penghasilan anak dibuka jadi terlalu nyangkup majikan gede kan itu habis pemajikan alobama mengenang merenang ayo pemajikan nah hijau jadi gede gede kan berhubung temenang kira-kira kira-kira lamun diberi diwit ayo meredui nunggu di calon 100.000-500.000 Reknya nomor maknum anu meredui sebarang orang yang ngasih duit-duit terima jadi kalau ngasih uang para calon duitnya terima terimalah urusannya lo ha 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 mantep ya Eta jelama pinter begitu tetap ini apa ya dikontrak ke nunggung jalan ngabik emangnya emangnya emang iya nanti pokok deket emangnya harapun Eta teka teka nurjana nurjana harapun tekan nurjana Eta ayah iman dua tingkat bahagia lama si Yulididnya tehד words hurts ya eh ayo 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 bapak orang mana asli lahir-lahir lahir-lahir-lahir-lahir jadi tahun sabar raha abis mah kelahiran tahun 55 tangga gini jangan orang kalau kena orang-orang berapa berdasar tahun lanjut kita orang berarti teka si agan agan ya suami anu mesertan santan bapak tidinya Yuli Oh si Yuli ibuna Yuli almarhum hija hija wawah nate seletara genet salih mahal marhum hija tersalmarhum itu tembusnya 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 kacikampek iya